Nah, jadi sekarang gue mau balikin, karena waktu itu, gue kesini tuh gue mau nge-grillin ya, gue mau nge-grill karena situasi yang terhambil pandet banget, gue gak ke bagian tempat, jangan-jangan aja, tuh kali ini gue bisa nge-grill, disitu gue pengen banget ya, jujur gue pengen nyobain dagingnya tuh rasanya kayak gimana, dan katanya tuh dagingnya tuh murah kayak disini guys, jadi gue penasaran banget. Oke, langsung aja, kita langsung, oke kalau lainnya, ke dalam situasinya kayak gimana guys, dengan hotelan mobil udah gue parkirin, oke, engin seperti, mohon. Oh iya bang, gimana aja, udah kenyataan? Nah iya nih, baru-baru lagi gua, gua baru sehat lagi, gua mau nyari jajanan Jadi kemarin gua habis sakit guys, habis sakit itu kurang lebih 2 mingguan guys Karena alhamdulillah gua sehat lagi, sekarang gua mau nyari kemampuan Sekarang gua mau balikin dan gua lagi, gua dong, gua bisa kota, gua mau ke negara guys hari ini guys Pokoknya budu semuanya, pantai intret dan kemana-mana Dan jangan lupa sebutinan gua dan sejarah di blog, gua like, gua, share, subscribe ya guys Oke langsung aja kita ke lokasi-nya ya Langsung ke lokasi-nya, jangan kemana-mana, ini di situ ya Nah oke, jadi sebenarnya lagi itu gua udah pernah montain di sini guys Montain ke lagi itu gua berdoa, jadi sekarang gua mau balikin, karena lagi itu Gua kesini itu gua mau nge-grill ya, gua mau nge-grill karena setelah jatuh ramai, pandet banget Gua gak gua bagian tempat, udah-udah aja, tuh kali ini gua bisa nge-grill, disitu gua mau pengen banget ya Jujur gua pengen nge-grill, dagingnya tuh rasanya kayak gimana, dan katanya tuh dagingnya tuh murah guys, disini guys Jadi gua penasaran banget, oke langsung aja, kita langsung Oke kalau lantunya, padahal udah situasinya kayak gimana guys, dan beneran mobil udah bawa parkirin, oke Nah jadi disini tuh lu, sebenarnya lu bisa lesenya disulah sini guys Karena mungkin masih sore ya, karena masih sore, jadi belum ada yang mulai di lesennya gitu guys Dan untuk sate taichan-nya yang tadi gua bilang ya, lagi tuh gua pesen sate taichan Satenya ini tuh emang enak ya guys, satenya emang enak, lagi tuh gua pesen kurang lebih harganya tuh 40 ribuan Ini aja dibuat dulu juga, disini tinggal lu pilih guys Tinggal lu pilih disini ada area-nya lu bisa duduk Lu bisa duduk ya, tinggal lu pilih, lu lihat kesana Ada area-nya tuh lu bisa pake buat pake duduk Ada yang lesennya juga guys Untuk kali ini yang lagi tuh gua bilang Disini tuh ada live musiknya guys Ada live musiknya Jadi buat lu yang mau nongkrong disini Jadi ya menurut gua Lu bisa gua bilang tuh gak jenuh ya guys Waduh guys, ternyata hari ini padat juga guys Ya bener-bener aja ada sih ya Cerah sedikit ya gua nongkrong hari ini di tempat grillnya guys Sejuruh penasaran gue sama tempat buat grillnya ini rasanya tuh kayak gimana Nah alhamdulillah guys Akhirnya Disini tuh gak sendiri ya Gua ngajak pasukan juga Gua ngajak adik-adik gua Alhamdulillah Udah dapet tempat gak guys Karena tadi tuh gua nyuruh dia duluan guys Jadi disini tuh lu lihat sendiri Lu boleh lihat sendiri Area-nya kayak gimana Sempatnya sebenernya padat banget guys Padat banget sejur Jadi buat lu yang mau disini Gua saranin tuh bisa lebih Cepat dihadapi kesini Karena emang malam tuh dihentaran padat disini guys Jadi menu makanannya yang gua bisa bilang tuh lengkap banget disini guys Menu makanannya lengkap banyak Risetnya juga lumayan Jadi buat lu yang disini mau jajan Saya mau santai-santai Bisa banget disini guys Jadi untuk area parkirannya tuh luas Alhamdulillah gua udah dapet tempat duduknya Lu lihat sendiri nih Ini tuh bukan malam minggu ya Tapi suasananya tuh beneran padat banget guys Dan lagi itu tuh gua disini sama si Neng Nah gitu tuh gak sepadat ini guys Padahal hari ini apa malam minggu ya Gua kesini tuh malam Sabtu Tapi padat tuh kayak gini Gak apa-apa langsung aja ya Kita udah dapet tempat duduk langsung kita Cobain gini-gini Dagingnya kayak gimana guys Nah guys jadi lu bisa lihat Untuk area parkirannya Ini area parkirannya yang di belakang guys Lumayan banyak kan Jadi buat lu yang kesini Yang kesini Yang kesini tuh lu harus Apa ya Gak harus bingung-bingung Yang mengirut gua ya Buat lu mau bawa motor lu bisa banget Areanya terluas Lihat sendiri Disini tuh beneran banyak pengunjungnya Ada Indomie Bangladesh guys Ada Indomie Bangladesh Gue mau ngunjungin sedikit-sedikit aja ya Ada Indomie Bangladesh Disini Terus juga Diset-disetnya lumayan banyak ya guys Nah disini tuh ada Ketan susu redro guys Yang lagi tuh perlu gua kesen juga Dan gue tuh ketan susunya tuh lumayan enak guys Ketan susunya enak Harganya juga murah ya menurut gua Harganya murah Dan varianya tuh banyak banget guys Terus juga gak cuma itu aja Disini tuh ada ramen Yang lagi tuh si Ineng jelasnya Yang lagi tuh Ada ramennya juga disini guys Nih ramennya Namanya dongaku guys Jadi menunya tuh lumayan banyak Menu varian ramennya Harganya itu lumayan murah ya guys Disini tuh harganya from Dua puluhan guys Untuk ramennya guys Jadi buat lu Yang belum tau tempatnya lu Makanya guru langsung kesini aja guys Tempatnya Karena area tempatnya tuh Berada di pinggir jalan guys Yang selengah tuh gak kesini sumpah Karena tuh yang beneran padat Lumayan rame ya Jadi tuh gua Yang bikin gue penasaran tuh disini sama Virilnya guys Viril kaki limanya guys Langsung kita ke tempatnya Langsung Nih jadi ini nih guys Lopor grill Premium Kaki lima Nomor satu di lokasi guys Jadi gua udah mesen disini Tempat duduknya juga udah gua siapin ya Gua disini tuh lima orang Sama adik-adik gua Sama tanda Sama mama gua guys Kebetulan sineng hari ini gak bisa ikut Jadi pokoknya gua udah mesen disini ya Gua udah mesen Dan kebetulan Masih apa Masih nunggu ya Masih nunggu Karena lumayan banyak ya Biasanya tuh disini Disiniin kompornya guys Jadi gitu Buat lu yang mau kesini tuh Ya harap maklumin ya Harap sabar Harap sabar Jadi disini tuh beneran ya Bener-bener di uji kesabaran lu ya guys Dan untuk lu yang mau ngepohin Nama IG-nya IG-nya tuh namanya Couple Grill Disitu tuh ada IG-nya Ada TikTok juga Ada WhatsApp-nya juga Tinggal lu lihat sendiri Ya kan Kamenya kayak gimana Jadi buat lu yang mau mesen Langsung aja ke Setenannya ya Langsung lu Punjukin ke setenannya Lu mesen Namanya siapa Dan Kalau pun ada yang koseng Nanti dipanggil guys Jadi sistemnya dia itu Dipanggil gitu guys Nah terus juga Apa ya Yang mau gue kasih tau juga disini Buat lu semuanya Pokoknya Enak banget sih ya Lu mau nongkrong Bareng teman-teman Bisa Pasangan lu juga bisa Pokoknya tempat ini tuh Bisa gue bilang Flexible banget guys Tempat ini tuh Bukan flexible banget Karena dari ujung-ujung Disana Tadi kan Ada area parkirannya Disitu Yang tadi gue parkir mobil Terus disitu ada Satetai Can Ada tempat duduknya dia Duduknya itu tuh Bukan di lesen Tapi ada mejanya guys Ada mejanya Dan untuk lesennya tuh Adanya disini guys Jadi itu gue lebih suka Yang lesen Kebetulan ya Karena buat gue tuh Udnok yang lesen gitu guys Pokoknya gue mau nyobain lagi Satetai Can-nya ya Satetai Can-nya tuh Bener-enak guys Sama yang ini nih Gira-gira Kakek Iman nomor 1 Di Bekasi Gue mau jogain guys Kayaknya itu katanya Gitu sahabat Oke jangan kemana-mana Buat lo yang belum subscribe Burun di subscribe ya guys Mesti juga buat lo Yang punya rekomendasi Tempat nongkrong Yang pastinya Tidak ada lokasi Tempat nongkrong ya Lo boleh komen disini guys Jangan lupa Pokoknya Yang pantungin plus Inggris Nampungin guys Jadi ini gue udah Dapat tempat duduk ya Dan Dapat Alat-alat buat Grillnya Jadi Gue jujur ya Gue baru ini Namanya Grill ya Gue lagi gitu Jauh Pernanya sama Sinteng Di Apa Tanca Kalau gak salah itu yang ada sini nanti gue agak bingung gak Siti guys ini air apa nih jadi itu nggak ribet juga ya guys ya nggak ribet kita mau makan jadi bikin ribet guys itu oke tadi pesanan sate tajan guys sate tajan itu biasa karena gantrenya lumayan banyak tadi ini harganya berapa 60 ribu itu dapet 2 kalau ini sebenarnya bursi buat dua orang guys gue mau nyobain sebenarnya ya rasanya tuh gimana dagingnya gue mau terima beres aja sih guys gue terima beres aja tinggal nunggu hasil rasanya tuh kayak gimana ya ngorohin tadi di orang nih anak ini udah matang manit ini bagaimana jadi aja mau enggak ini kan taruh ini yang balik jadi yang balik sendiri guys tapi gak apa-apa tapi gak apa-apa jadi gue yang sini ngajak adik-adikku pasangan loh temen-temen bisa gue gak disini gue penasaran aja sama rasa dagingnya ya rasa dagingnya tuh kayak gimana aku penasaran aku melihat kita rasanya tuh kayak gimana boleh tangan-tangan ajaib jadi betulnya tadi apa misal ya jadi emang banyak yang sampai sih banyak yang belum pernah datang tinggal satu tajan apa jadi yang lain guys enak tadi di rumah makan habis dong jadi ini ini kayak main-main ini jadi tadi besarnya namanya tadi apa yang ini ciku harus ini buat enoki ya meren apa jam enoki sama ikan sama daging kaisnya guys jadi itu harganya Rp60.000 teman untuk pake dua orang guys sebenernya teman kebetulan yang lain lagi menungguin makalanya ikutan nge-grill juga gak ya udah aman lo jadi saya genis lo ini ribet gini guys ini agak ribet gini itu hasil aja jadi hasilnya kayak gini guys uang tangan tangan mereka guys uang tangan tangan mereka sila kayak gini itu kaya tangan cak naam kaya maen maria kaya lo ngapain lo itu bruh kaya gokel enak enak gak enak gak enak gak enak gak enak neng enak 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 lumayan enak guys harganya lumayan sih ya dan harganya tuh enaknya harga segitu dengan rasanya yang kayak gini nih yang lumayan itu nggak mahal juga lagi jadi waktu wajib juga sih itu miring begitu bagus banget kameraminta orang itu mau makan kita balik lagi produktif lagi guys oke kita langsung ya guys lagi kita cobain kecap pakai kitab guys beneran enak sih enak ini enak ini gak enak ya kamu mencubahin enak 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 ini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati